Kitab Tawarih yang kedua, pasal 17 Yosafat, Raja Yehuda Lalu Yosafat, puteranya, menjadi raja baru menggantikan dia. Yosafat mengerahkan pasukannya untuk berperang melawan Israel dan menempatkan pasukan-pasukannya di semua kota yang berbenteng di seluruh Yehuda serta di berbagai daerah lain. Ia juga menempatkan pasukan-pasukannya di kota-kota Efraim yang telah direbut oleh Raja Asa, ayahnya. Tuhan menyertai Raja Yosafat karena ia hidup menurut jejak Daud, bapak leluhurnya, sama seperti pada waktu ayahnya mulai memerintah. Dan ia tidak menyembah berhala, melainkan menyembah Allah ayahnya. Ia menaati segala ketetapan Allah, sangat berbeda dengan orang-orang yang berada di negeri Israel. Maka Tuhan mengokohkan kedudukannya sebagai Raja Yehuda. Segenap rakyat Yehuda rela membayar pajak-pajak mereka, sehingga Yosafat menjadi sangat kaya dan terkenal. Dengan tegas, ia mengikuti jalan-jalan Allah, bahkan berani merebohkan misbah-misbah penyembahan berhala yang ada di atas bukit-bukit. Juga ia menghancurkan patung-patung berhala Asyera. Pada tahun ketiga masa pemerintahannya, ia mulai menyelenggarakan kegiatan pendidikan agama bagi seluruh negeri itu. Ia mengutus para pejabat tinggi negara, yaitu Obaja, Zachariah, Netaniel, dan Miha, ke semua kota Yehuda untuk mengajar. Ia juga mengikut sertakan beberapa orang Lewi dalam kegiatan itu, yaitu Semaya, Netanya, Zebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adnia, Tobia, dan Top Adonia. Juga Imam Elisama dan Imam Yoram. Mereka membawa salinan kitab Taurat Tuhan untuk mengajarkan firman Tuhan kepada bangsa itu. Takut akan Tuhan menimpa kerajaan-kerajaan di sekeliling Yehuda sehingga tidak ada satu kerajaan pun yang berani berperang dengan Raja Yosafat. Bahkan, banyak orang Filistin mengirimkan hadiah kepadanya dan membayar upeti tahunan. Orang-orang Arab memberikan kepadanya domba jantan sebanyak 7.700 ekor dan kambing jantan sebanyak 7.700 ekor. Raja Yosafat menjadi sangat kuat dan berhasil membangun benteng-benteng dan pusat-pusat perbekalan di seluruh Yehuda. Program penyediaan perbekalan dilakukan dengan sangat giat dan sejumlah besar pasukan yang terdiri dari pahlawan-pahlawan yang gagah berani ditempatkan olehnya di Yerusalem, ibu kota negeri itu. Panglima Adna mengepalai pasukan Yehuda yang terdiri dari 300.000 orang gagah perkasa. Selain dia, ada Panglima Yohanan yang mengepalai pasukan yang terdiri dari 280.000 orang gagah perkasa. Dan Panglima Amasya, Putra Zikri, orang yang sangat saleh, mengepalai 200.000 orang gagah perkasa. Suku Benyamin mengerahkan 200.000 orang gagah perkasa yang dilengkapi dengan busur dan perisai di bawah pimpinan Panglima Eliyada. Kemudian ada Yozabad yang memimpin 180.000 orang ahli berperang. Itulah pasukan-pasukan yang ada di Yerusalem selain mereka yang ditempatkan oleh raja di kota-kota benteng di seluruh negeri Yehuda. Terima kasih.